Oke Sobat, di hadapan kita sudah ada 3 jenis sil regulator gas dari bentuk yang berbeda-beda Ada yang seperti ini, kemudian yang seperti ini, dan juga seperti ini Nah, kali ini saya akan coba ketiga jenis sil regulatornya untuk mencari tahu mana yang terbaik di antara ketiganya Nah, sarannya simple, silnya pada saat kita pasang ke regulator harus mampu menahan kebocoran gas saat kita pasang ke tabung Dengan catatan, karet tabungnya tidak ada Oke, nah mana yang terbaik akan segera kita lihat Kita mulai dari yang pertama ya Oke, ini tidak bisa dipasang, ketebalan Sobat Ya, sama juga, ini ketebalan, tidak bisa dipaksa Sama juga, yang ini juga tidak bisa dipaksa ya Sempit jadinya Oke, jadi tiga-tiganya gagal ya Oke, kita lanjut ke baris yang kedua Nah, kalau kalian bertanya apa tujuan saya membuat video ini ya Simple ya Karena sekarang ini kan banyak sekali beredar sil regulator Jadi, kalau kalian tidak teliti membelinya atau memilihnya, kadang ya dapatnya malah zong Dan ujung-ujungnya malah reputasi karet sil yang lain ya Yang akhirnya ikut terganggu Oke Apakah yang ini kesempitan atau malah bocor? Atau malah jangan-jangan ini bisa dipakai? Kita langsung lihat ya Oke, yang ini bisa dipakai Sobat Jadi, tidak ada kebocoran gasnya Tapi, jangan senang dulu Kalian lihat, disini ada satu regulator lagi Jadi, kita pindah dan kita coba Oh, tidak bisa Sobat Dia berdesi sendiri Oke, jadi berdesi sendiri Sobat ya Coba-coba kita pasang lagi ya Oke, berdesi Sobat Jadi, tidak bisa Oke Jadi, gagal Oke Ini juga berdesi soal pelan ya Ini juga tidak layak Nah, jadi sil-sil yang kalian lihat di video ini Saya belinya memang dicicil ya Kalau ada belanja sesuatu Kemudian di toko itu ada sil yang memang bentuknya berbeda ya Saya beli Akhirnya terkumpul seperti yang kalian lihat Oke Yang ini berhasil ya Kencang banget Kita coba tunggu Oke Tidak ada kebocoran gasnya ya Tapi, kita akan coba pada regulator yang satu lagi Oke Oke Ini juga bagus ya Tidak bocor sama sekali Oke, ternyata bocor Sobat Jadi, pada saat kita putar seperti ini terjadi kebocoran gas Sudah kelihatan untuk sementara ya Jadi, kalau yang pertama ini sama sekali tidak bisa masuk Yang ini, barisan yang kedua Barisan yang kedua, dua-duanya ini gagal Yang ini hampir berhasil ya Hanya satu regulator Tapi, regulator yang satunya tidak bisa Kita coba untuk karet yang ini Oke Tidak ada kebocoran ya Kita coba untuk regulator satu lagi Oh, berhasil coba Tidak ada kebocoran gasnya Yap, ini juga tidak ada kebocoran gasnya Aman Kita coba untuk regulator yang satu lagi Oh ya, jadi untuk membukanya Saya gunakan yang runcing Yang sementara pada saat saya memasukkan Saya menggunakan yang tumpul ya Jadi, dipastikan karetnya ini memang tidak akan rusak Oke Ini ada kebocoran Tapi sedikit Ini karet yang terakhir Oke, ini bocor Nah, jadi bagi para sobat yang ingin membeli sil tambahan Untuk dipasangkan ke regulator Agar lebih aman dan lebih tahan dari kebocoran gas Ya, tetap harus hati-hati dalam memilihnya ya Karena seperti sama-sama kita lihat Ya, memilihnya memang tidak gampang ya Nah, yang terbukti ampuh itu yang modelnya seperti ini Nah, namun seperti kalian sama-sama ketahui tadi Tetap ada satu-dua regulator yang memang kualitasnya juga belum memadai Jadi, kalau kalian mau beli ya Jangan beli satu ya Beli beberapa set saja Jadi, bisa kalian pilih mana yang terbaik Nah, namun begitu ya Sekedar info buat kalian Kalau sil-sil ini kan terbuat dari silikon Nah, nanti beberapa waktu yang akan datang Itu bakalan terbit sil regulator yang terbuat dari bahan yang baru Bukan silikon, tapi NBR Di mana NBR ini punya kriteria yang jauh lebih bagus dari sil silikon Yaitu tahan terhadap panas, gesekan, dan juga minyak Nah, kapan nanti akan launchingnya saya belum tahu Karena ini memang cuma bocoran Tapi nanti begitu launching akan saya buatkan videonya Jadi kalian bisa tahu, sobat Oke, nah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Buat kalian yang memang ingin membuat regulator jadi jauh lebih tahan terhadap bocor Kita jumpa lagi di video berikutnya Wassalam